Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper, Cloaks! Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin! Oke, untuk video kali ini, aku pengen bahas lagi, aku pengen bedah lagi, brand lokal. Nah, brand ini udah menjadi, bisa dibilang kayak, klotingan sejuta umat. Saking banyaknya di Indonesia yang pake, yang punya. Jadi, kalau misalnya kita keluar, kita di jalan, itu pasti ada 1, 2, atau mungkin banyak orang yang bareng-bareng pake brand ini, cuy. Nah, buat kalian yang udah ngikutin lokal pride, udah ngikutin perkelotingan di Indonesia lama banget, pasti tau sama brand ini. Dan ini emang brandnya lagi hype-hypenya sekarang-sekarang ini, cuy. So, daripada kelamaan langsung aja kita review brand dari Erigo. Ehehe, oke teman-teman, ini dia. Ya, Erigo. Ini pasti kalian udah banyak yang tau juga, atau mungkin kalian yang nonton ini udah pernah punya, atau kalian suka sama brand ini. Dan sekarang, aku pengen coba review, atau pengen coba bahasi. Aku juga sebenarnya kan belum pernah punya gitu kan. Sebelumnya tuh aku belum pernah pake, belum pernah punya, dan belum pernah megang juga. Paling ya di jalan, ngeliat orang pake Erigo gitu, udah sering banget. Dan, kali ini, aku lagi iseng-iseng aja. Kemarin itu kan, kalau nggak salah, di Shopee tuh ada 44 Mega Shopping Sale, kalau nggak salah. Itu akhirnya, ya mumpung lagi ada saldo nganggur. Ya udah, aku coba deh. Review gitu kan. Dan, iseng-iseng beli punyanya Erigo ini. Dan, disini aku nyari jaket, karena memang kalau misalnya kayak kaos, itu aku juga udah punya brand sendiri. Yaudah, aku pengen coba nyari yang jaket. Oke, jadi sebelumnya, kayak biasanya, kalau misalnya aku review, itu akan ada 5 pembahasan yang bakalan aku sampaikan. Yang pertama, packaging, kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitannya, cuy. Oke, kita langsung masuk aja untuk review brand dari Erigo. Oke, teman-teman, yang pertama untuk segi packaging-nya, dia pake plastik polimil yang disablon seperti ini. Ini elegan banget sih, kalau misalnya aku lihat ya. Disini ada tulisannya Erigo, teman-teman, di atas sini, dan disini, di bawahnya. Dan, di bawahnya ada tulisannya, was it good? Nah, kita coba cek aja nanti, apakah ini bagus barangnya atau nggak gitu kan. Dan, untuk belakangnya disini ada tulisan catatan seperti ini ya. Panjang, kalian bisa lihat sendiri aja. Seperti ini, dan notenya segala macem. Harap untuk memvideokan sebelum dan saat membuka paket, video digunakan sebagai bukti jika ada barang yang kurang atau salah. Jika tidak ada bukti, maka tidak bisa kami proses pengembalian. Jadi, buat kalian yang beli, pastikan sebelum buka cycle-nya, pastikan dulu memvideokan. Supaya kalau misalnya ada yang kurangnya atau ada yang cacatnya, itu bisa kalian return, teman-teman. Dan, langsung aja dari perkelamaan kita buka aja untuk paketan dari Erigo. Oke, ini udah kosong, nggak ada apa-apa lagi, teman-teman ya. Dan, disini dia produknya. Oke, jadi gue disini memang ambil jaket yang pullover. Oh, disini ada stikernya, cuy. Disini ada stiker seperti ini. Ya, stikernya biasa aja. Nggak ada yang spesial seperti ini. Kemudian, untuk... Itu aja sih, satu aja ya. Untuk freebies-nya cuma satu. Dan untuk produknya seperti ini. Ya, packing-nya seperti ini untuk kemasannya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, nah, ini aku suka banget sama modelnya yang pullover ini, cuy. Jadi, pullover yang ini, aku menyesuaikan sama celanaku. Jadi, aku punya celana itu tutun, teman-teman. Jadi, atas gitu kan, dari pinggang sampai lutut itu beda warna sama dari lutut ke kaki gitu kan, ke betis. Dan, ini warnanya cocok banget sama. Mungkin nanti outfit-nya bakalan aku posting di Instagramku aja. Jadi, untuk sekarang kita bakalan fokus ke produknya aja, cuy. Oke, untuk poin kelengkapan, disini kita dapat hang tag, teman-teman. Ada hang tag-nya disini. Harganya 450, tapi kemarin aku dapet harga 165 ribu gitu kan. Dan, disini aku size-nya M. Kemudian, untuk kelengkapan yang lain, kita cek dulu. Oh, disini ada label woven, teman-teman. Ada label woven putih seperti ini. Erigo, medium, gitu aja. Apakah di bawah juga ada? Oh, di bawah juga ada, cuy. Di bawah ada satin, erigo, dan cara pencucian, segala macem. Kemudian, udah gak ada lagi untuk labelnya itu aja. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bahannya. Oke, teman-teman. Untuk bahannya, kita coba cek dulu. Disini untuk luarnya. Dia parasut. Tapi, ini parasutnya bukan yang keras. Dalam artian, ini masuk yang soft. Ini kalau misalnya aku pegang feel-nya itu soft banget. Halus banget. Untuk warnanya juga, dua-duanya ini soft semua, cuy. Kemudian, di dalamnya juga ada furring-nya. Seperti ini, teman-teman. Furing biasa gini. Kemudian, bentar. Kita coba lihat untuk sakunya. Disini, dia bisa ditembus, cuy. Jadi, sakunya ini, dia gak ada batasnya. Jadi, tanganmu bisa masuk dua-duanya dan ketemuan di dalam, gitu kan. Seperti ini, cuy. Nah, ini kan dia tembusnya. Sakunya dia tembus. Dan untuk belakangnya seperti ini, cuy. Nah, kita sekarang langsung masuk aja ke sablonanya. Jadi, untuk sablonanya, belakangnya desainnya seperti ini. Dan ini dia pakai plastisol, teman-teman. Disini ada hiragananya atau kanjinya. Disini ada tangan mengepal seperti ini. Kemudian, depannya ada tulisannya Erigo Yacht Revolt Project. Seperti ini. Simple aja sih. Emang kalau misalnya jaket-jaket seperti ini, mainnya main desain-desain simple aja, cuy. Sekarang kita masuk ke jahitannya, cuy. Sebelum ke jahitan, kita coba cek dulu untuk zippernya. Dan ternyata disini aku kira tadi zippernya adalah YKK. Tapi ternyata disini zippernya udah pakai brand sendiri. Jadi, dia emang emboss zipnya menjadi ERG atau Erigo gini ya. Dan sejauh aku nyobain ini beberapa kali sekarang, itu alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Semoga kedepannya juga lancar terus aja. Nggak ada yang rusak atau seperti apa. Kemudian, untuk talinya disini sayangnya masih terlalu... Apa ya? Kalau menurutku sih terlalu standar banget. Jadi, kalian bisa cek disini. Kalian bisa lihat bahwa talinya itu cuma seperti ini aja. Dan ini harusnya sih dikasih stopper itu lebih proper, lebih bagus lagi. Daripada dikasih seperti inian doang, cuy. Itu aja sih sayangnya. Disini udah ada mata itiknya dua juga. Nggak aman. Kemudian, untuk bawahnya disini ada adjust buat gedein atau mengerapetin gitu kan. Misalnya kalian pengen ngerapetin lagi. Misalnya ini terlalu besar, bisa kalian kencengin lagi. Set gitu kan. Seperti itu. Dan di bawahnya disini ada ya sama untuk adjustnya ini. Kemudian, apa lagi ya? Untuk sampingnya disini karetnya... Nah, ini aman sih nih. Kalau karet-karet seperti ini aman, cuy. Ini enak banget dipakai. Untuk durability lama, ini nggak ada masalah. Kita coba cek untuk jahitan. Biasanya sih kalau model-model seperti ini, yang rawan adalah di jahitan pas beda warnanya, cuy. Bentar, aku cek dulu. Yang kiri aman. Nah, yang kanan ini ada beberapa masalah, cuy. Disini, cuy. Memang ini agak susah sih. Sebagai vendor ini, perlu ketelitian banget. Jadi, ini kalau misalnya nanti bakalan aku zoom aja biar kelihatan. Jadi, di lengan sini, potongan lengan ini, jahitannya terlalu mepet banget. Ini nanti bakalan aku zoom aja disini. Ini mepet banget, cuy. Ini mepet dan menyebabkan kayak beredel gitu kan. Dan ini untuk yang bawahnya juga... Tadi aku lihat ada nih, yang kebablasan. Nah, ini, 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 ini. Yang sini. Nanti bakalan aku zoom aja. Ini sih. Memang kalau misalnya kayak tutun ini agak... Apa ya? Butuh ketelitian yang sangat-sangat lebih lah daripada menjahit patrun yang biasa, cuy. Oke, itu aja sih mungkin kurangnya. Tapi, itu minor, gak terlalu masalah juga. Selama pemakaiannya gak buat angkat-angkat batu, angkat-angkat semen. Menurutku masih aman sih. Oke. Mungkin itu aja, teman-teman, yang bisa aku share untuk jaket dari Iriku. Overall, menurutku dengan harga aku dapet sale kemarin itu jadi 165. Menurutku sangat-sangat worth it sih untuk kualitas dari Iriku yang full over ini, teman-teman. Dan untuk outfit-nya bakalan aku post aja di Instagram. Ini bakalan kepake banget sih buat aku. Dan, ya kayaknya aku bakalan join di grupnya Iriku ini kan. Kalau misalnya di perempatan atau di lampu merah gitu kan. Ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang pake Iriku ini bakalan jadi... ...klub motor sih. Oke lah, terlepas dari apapun itu, aku sangat mengapresiasi untuk semua brand lokal. Apalagi kayak Iriku ini, dia bisa konsisten dan... ...dengan segala macem cara promosinya dan segala macemnya. Dan mungkin bakalan aku bahas di next video aja. Tentang kenapa sih Iriku ini kok bisa menjadi salah satu brand sejuta umat di Indonesia perjalanannya. Bakalan mungkin trik-triknya, itu bakalan aku coba bedah sedikit sepengetahuanku aja. Atau se... ya sepenglihatanku sebagai... ...apa ya, bukan sebagai timnya gitu kan. Karena aku bukan timnya Iriku dan aku melihatnya sebagai pengamat... ...bisa dibilang pengamat clothingan atau pengamat bisnis bidang clothing juga bisa. Dan aku bakalan melihat dari kacamata itu, teman-teman. Dan ditunggu aja untuk video selanjutnya. So, menurutku ini sangat worth it banget. Jadi buat kalian mungkin yang penasaran sama Iriku atau belum tahu Iriku itu apa sih... ...kayaknya gak mungkin. Kalau misalnya orang sekarang atau anak sekarang gak tahu Iriku itu kayaknya gak mungkin. Karena ini di sosmed, dimana-mana itu ada. Keluar semua beritanya. Jadi ya mungkin anak-anak yang gak pernah megang sosmed yang gak tahu Iriku gitu kan. So, mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian penasaran sama kata-kata yang lain... ...kalian bisa langsung aja cek link di description. Itu aku cantumin semua. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku share. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton